Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, bila di sejumlah daerah harga daging sapi mulai merangkak naik, namun di pasar Tanjung Jember harga daging sapi masih stabil dan cenderung sepi pembeli, meski harga relatif normal di kisaran Rp110.000 hingga Rp125.000 per kilogram. Seiring menurunnya daya beli masyarakat, suasana sepi dan lenggang terlihat di lokasi kios pedagang daging sapi di pusat pasar tradisional terbesar di Kabupaten Jember, yakni Pasar Tanjung. Para pedagang mengaku saat ini harga daging sapi masih relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan harga seperti yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Daging sapi kualitas biasa masih tetap berada di kisaran harga Rp110.000 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas super menyentuh harga Rp125.000 per kilogram. Meski harga terbilang normal, namun daya beli masyarakat menurun hingga 30 persen. Begitu pula tempat pemotongan hewan yang juga mengurangi pasokan daging sapi untuk pedagang. Harganya yang normal, ya harga biasa itu Rp110.000 per kilogram, itu untuk kualitas daging bagus atau tidak? Ya, campur gitu sudah super, kalau yang super lain lagi. Berapa kalau yang super? Kalau yang super biasanya Rp125.000. Iya. Meskipun tidak ada kenaikan, bagaimana kalau pembeli? Kalau pembeli ya mengurangi gitu sih, tidak seperti biasanya. Sampai berapa persen pengurangan? Ya, mungkin mengurangi 30 persen. Pasokan bagaimana, pasokan daging sapi? Yang mengurangi juga, ya aman, cuma mengurangi gitu lah, tidak seperti biasanya. Pemotongan itu tidak seperti dulu, yang motongnya itu mengurangi. Satu, dua, yang motong tiga, biasanya itu tiga, sekarang satu, dua, gitu. Biasanya meningkatnya konsumen membeli daging baru akan terjadi saat momen hari besar keagamaan seperti bulan Ramadan dan hari Raya Idul Fitri. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.